Di posisi 5 kita mulai dengan Canon EOS 350D Bentuk kamera DSLR Canon memang hampir-hampir sama Hanya beda beberapa bump dan ukuran saja Bahkan itu pun sangat tipis sekali perbedaannya Seperti Canon EOS 350D ini Kamera ini rilis tahun 2005 Kamera ini mempunyai resolusi kamera 8,2MP Memang terdengar kecil ya Apalagi dikala ini produsen smartphone menggunakan pixel kamera hingga puluh-puluhan nih teman-teman Tetapi perlu diingat bahwa hasil sebuah kamera tidak mampu diukur dari megapiksel Karena kualitas gambar akan sangat berbeda sekali antara DSLR dan smartphone Nah sebelum masuk ke spesifikasi kamera ini Bisa dilihat ini adalah hasil-hasil dari foto menggunakan kamera 350D ini nih Bila anda semakin resah mencari kamera terbaik dengan budget yang pas-pasan Mungkin kamera ini bisa menjadi pilihan kamu nih Bisa dilihat harganya hanya 1 jutaan ya teman-teman Untuk link pembelian ada di deskripsi Bagi penggemar fotografi Pasti sudah tidak asing lagi dengan kamera model DSLR Dari sekian merek kamera DSLR yang ada Beberapa fotografer pemula menggemari merek Canon Khususnya produk Canon EOS 400D ini Karena harga jualnya yang pas di kantong Canon EOS 400D merupakan salah satu dari sekian banyak seri EOS yang sukses di pasaran Seri lama ini merupakan produksi generasi ketiga dari rangkaian produk DSLR dari Canon Kamera ini dirilis pertama kali pada tahun 2006 Sebagai penerus sebelumnya Canon 350D yang kita lihat tadi ya teman-teman Dan disini ada peningkatan sensor CMOS menjadi 10,1MP Kamera sejutaan berikutnya adalah Canon EOS 450D Kamera ini adalah kamera entry level dengan fitur yang lengkap EOS 450D adalah kamera DSLR yang ditujukan sebagai suksesor seri sebelumnya yaitu EOS 400D Dengan berbagai peningkatan kinerja Perubahan yang Anda temui termasuk diantaranya dukungan resolusi hingga 12MP Ketersediaan live view Penggunaan kartu memori jenis SD card Fitur autofocus yang lebih baru dan juga layar LCD dengan ukuran 3 inci Walaupun masuk ke dalam kategori kelas entry level Kemampuan dalam mengambilkan gambar yang dimiliki EOS 450D ini terbilang sangat baik Untuk pengguna pemula Anda bisa memilih beberapa mode pengambilan gambar Di antaranya portrait, landscape, close up, spot, night portrait serta mode tanpa flash Hasil tangkapan gambar dengan menggunakan masing-masing mode tergolong memuaskan Sementara untuk pengguna yang lebih mahir atau profesional Anda bisa menggunakan mode manual ataupun mode semi otomatis Dengan digunakannya pilihan mode ini Anda dapat lebih mengeksplore kemampuan kamera EOS 450D ini Canon sendiri menyebutnya kehadiran fitur bagi pengguna yang lebih mahir ini dengan sebutan creative zone Dimana cukup banyak settingan yang dapat disesuaikan Untuk mendapatkan kualitas gambar maupun video yang sesuai keinginan fotografer Terima kasih telah menonton! berikutnya kita ada kamera DSLR dengan resolusi 15,1 megapiksel ini adalah Canon EOS 500D mengabadikan berbagai momen berharga tentu akan lebih baik jika dilakukan dengan perangkat kamera yang tepat Canon sebagai salah satu pabrikan yang populer lewat berbagai kamera DSLR menawarkan EOS 500D salah satu seri andalan yang ditujukan untuk penggemar fotografi desain yang digunakan memang terbilang standar namun tidak demikian dengan build quality EOS 500D ini material yang digunakan memiliki kualitas yang baik dengan kombinasi bagian dalam metal dipadukan dengan plastik berkualitas tinggi di bagian luar perpaduan bahan ini memberi pengaruh pada bobot yang menjadi lebih ringan untuk kualitas tangkapan gambarnya sendiri tak perlu diragukan dengan keberadaan sensor 15,1 megapiksel dan digit 4 image prosesor Nah kali ini kita masuk ke DSLR Canon 17 jutaan yang sangat mumpuni ya teman-teman di sini memiliki resolusi kamera hingga 18 megapiksel dan kemudian memiliki ISO maksimum hingga 12800 dengan ISO segitu berarti kamera ini bisa digunakan untuk motret malam nih teman-teman nah ini adalah EOS 550 D EOS 550 D adalah kamera menengah dengan kualitas yang sangat baik kamera ini ditujukan untuk fotografer yang lebih memiliki pengalaman dengan beragam fitur yang bisa diatur parameternya dengan mudah kecepatan shutter yang dimiliki sangat mengagumkan mulai dari 30 detik sampai seperempat ribu detik serta 9 poin sistem autofocus dengan titik pusat cross type dan memiliki f5,6 sensor yang digunakan EOS 550 D ini ideal bagi mereka yang ingin membuat foto berukuran besar maupun cetakan poster dengan kualitas tetap memukau tanpa kehilangan detail yang diperlukan untuk percetakan terdapat sensor 18 megapiksel CMOS yang tetap optimal ketika digunakan dalam cair rendah dan mampu menghasilkan gambar dengan noise yang sangat rendah Hai dan untuk perekaman video kamera ini memiliki kemampuan rekam resolusi Full HD 1920x1080 dengan 30fps atau 1280x720 dengan 50fps tentu menjanjikan kualitas yang lebih baik dalam setiap video yang Anda ya saya rasa sekian dulu untuk kamera sejutaannya dan untuk link pembeliannya silakan teman-teman lihat di deskripsi tapi pesan saya menjadilah Smart Buyer ya teman-teman jadilah pembeli yang pintar jangan asal beli dan jangan asal-asalan untuk memesan dan semoga apa yang saya bagikan menjadi manfaat buat teman-teman yang memilih kamera pertama untuk teman-teman Oke sekian dari saya Almitur Riza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati